Paus biru Paus biru adalah mamalia laut yang tergolong dalam subordo paus balin. Paus yang panjang dan ramping ini memiliki bagian belakang yang berwarna abu-abu kebiruan dan bagian depan yang lebih terang. Seperti paus balin lainnya, makanan pokok paus biru adalah cerus tacea kecil yang disebut krill. Paus biru sangat berlimpah di hampir seluruh samudera hingga awal abad ke-20. Selama lebih dari satu abad, paus ini diburu sampai hampir punah sebelum akhirnya dilindungi oleh komunitas internasional pada tahun 1966. Menurut sebuah laporan pada tahun 2002, terdapat sekitar 5.000 hingga 12.000 paus biru di seluruh dunia yang terbagi dalam sedikitnya lima kelompok. Penelitian terkini subspesies paus biru kerdil menunjukkan bahwa perkiraan ini mungkin terlalu rendah. Sebelum berlangsungnya perburuan paus, populasi terbesar berada di Antartika, yang jumlahnya kurang lebih sebesar 239.000. Lihat pula, evolusi cetacea. Paus biru merupakan bagian dari famili Balainopteridae, yang juga meliputi paus bungkuk, paus sirif, paus bright, paus sei dan paus minke. Secara evolusioner, famili Balainopteridae diakini terpisah dari paus lain dalam subordo Misticeti pada masa Oligosen. Paus biru biasanya diklasifikasikan sebagai salah satu dari delapan spesies paus dalam genus Balainoptera. Ada pula ahli yang menempatkan paus ini dalam genus Sibaldus, walaupun pengklasifikasian ini tidak disetujui. Analisis rangkaian asam deoksiribonukleat menunjukkan bahwa paus biru secara filogenetik lebih dekat dengan paus sei dan paus bright daripada spesies Balainoptera lainnya, dan lebih dekat dengan paus bungkuk dan paus abu-abu daripada paus minke. Paling tidak tercatat 11 kasus persilangan antara paus biru dengan paus sirif di alam. Menurut Arnason dan Gullberg, jarak genetik antara paus biru dengan paus sirif kurang lebih mirip dengan jarak antara manusia dan gorila. Sementara itu, beberapa peneliti yang bertugas di Fiji melaporkan bahwa mereka telah mengabadikan citra paus hasil persilangan antara paus biru dan paus bungkuk. Deskripsi pertama paus biru dibuat oleh Robert Siebel dalam karyanya yang berjudul Palenologia Nova. Nama lain yang pernah digunakan adalah Rorkual Siebel, Paus Biru Raksasa dan Rorkual Besar Utara. Istilah paus biru pertama kali digunakan dalam novel Moby Dick, yang hanya menyebutnya secara sepintas dan tidak mengaitkannya secara spesifik dengan spesies ini. Deskripsi dan Perilaku Paus biru memiliki tubuh yang panjang dan tampak membentang bila dibandingkan dengan tubuh paus lain. Sirip punggung paus ini kecil dan berkisar antara 8-70 cm biasanya 20-40 cm dengan rata-rata 28 cm. Ketika menuju ke permukaan untuk bernapas, paus biru mengangkat bahu dan lubang semburnya di permukaan yang jangkauannya lebih besar daripada paus besar lain seperti paus sirip atau paus C. Ciri ini dapat digunakan oleh peneliti untuk membedakan spesies-spesies paus. Beberapa paus biru di Atlantik Utara dan Pasifik Utara mengangkat ujung ekornya saat menyelam. Ketika bernapas, paus mengeluarkan semburan kolom vertikal yang dapat mencapai 12 m biasanya 9 m. Paus biru juga punya lubang sembur ganda yang terlindungi oleh splash guard besar agar air tidak masuk saat sedang bernapas. Panjang sirip depan paus biru kurang lebih antara 3-4 m. Bagian atas paus biru dan kadang sirip depan biasanya memiliki belang-belang. Paus biru dapat menempuh kecepatan 50 km per jam, namun kecepatannya biasanya hanya 20 km per jam. Paus biru kebanyakan hidup sendiri atau dengan individu lain. Tidak diketahui berapa lama paus hidup bersama. Di tempat berlimpahnya makanan, terdapat 50 paus biru di wilayah yang kecil. Makanan. Makanan pokok paus biru adalah krill, meskipun mereka juga memakan chopepoda dalam jumlah kecil. Spesies zooplankton ini dimakan oleh berbagai paus biru dari satu samudera ke samudera lain. Paus biru dewasa dapat memakan krill sebanyak 40 juta per hari. Kebutuhan energi paus biru dewasa dalam satu hari berada dalam kisaran 1,5 juta kilokalori. Paus biru mengisi perut mereka di perairan yang kaya akan krill di Antartika sebelum bermigrasi ke tempat pembiakan di perairan yang lebih hangat dan kurang kaya akan krill di dekat Katolistiwa. Paus biru dapat menerima energi 90 kali lebih besar dari yang dikeluarkan, sehingga memiliki cadangan energi yang besar. Karena krill bergerak, paus biru biasanya makan di kedalaman lebih dari 100 meter pada siang hari dan di permukaan pada malam hari. Paus biru makan dengan menerjang sekelompok krill, sehingga menelan krill dan air dalam jumlah yang besar. Paus biru juga kadang-kadang memakan ikan kecil, chustacea, dan cumi-cumi yang tertangkap bersama dengan krill. Lihat pula, nyanyian paus. Berdasarkan perkiraan yang dibuat oleh Cummings dan Thompson, ketika diukur relatif terhadap tekanan 1 mikropaskal dalam 1 meter, tekanan suara yang dibuat oleh paus biru tercatat antara 155 hingga 188 desibel. Terima kasih telah menonton!